Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir Dan iman kepada hari akhir harus beriman kepada empat perkara Yang pertama beriman kepada kehidupan setelah kematian Yaitu alam kubur Kemudian yang kedua beriman kepada tanda-tanda hari kiamat Kemudian yang ketiga beriman kepada kejadian-kejadian setelah hari kiamat Nantikan kita jelaskan apa saja nanti kejadian di hari kiamat Kemudian yang keempat yang terakhir beriman kepada surga dan raka Dan kita sudah masuk di konsekuensi yang pertama Beriman kepada kehidupan setelah kematian Dan kita sedikit membahas tentang kehidupan di alam kubur Kita ambil pembahasannya dalam kitab Arruh yang ditulis oleh Imam Nukayyim Ada beberapa pembahasan yang dibahas sama beliau Saya ulangi lagi pembahasan yang pertama Apakah orang yang sudah mati itu Mengetahui ziarahnya orang-orang yang masih hidup Dan salamnya mereka Yaitu kalau kita misalkan kita ziarah kubur Apakah orang yang mati itu mengetahui ziarah kubur kita Atau kalau kita itu mengucapkan salam Mereka itu mendengar ucapan kita Atau kalau kita itu ngobrol Mereka itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan Maka terjadi khilaf panjang diantara perulama dalam masalah ini Kalau Al-Imam Nukayyim R.T Beliau lebih menguatkan pendapat Bahwa si Mayyid itu mengetahui orang yang ziarah kepadanya Kemudian yang kedua Si Mayyid itu bisa menjawab salam Ketika kita mengucapkan salam Dia itu bisa menjawab salam Kemudian si Mayyid itu bisa mendengar Orang yang masih hidup Kemudian nanti dari turunan ini Nanti Imam Nukayyim membahas tentang hukum talqin Mayyid Setelah dikuburkan Maka itu pun khilaf diantara perulama Kalau beliau sendiri Lebih merojikan bahwa talqin Mayyid itu Boleh Disunahkan Bahkan beliau disunahkan Karena itu turunan dari Masalah yang kita bahas Apakah Mayyid itu mendengar Orang yang masih hidup atau tidak Kalau mendengar berarti manfaat Kita bisa memberikan manfaat kepada si Mayyid Dengan mentalkin dia Tetapi Wallahualam ini masalah panjang khilaf Apakah si Mayyid itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak Wallahualam pendapat yang paling kuat Hukum asalnya tidak mendengar Hukum asalnya itu orang yang sudah mati Itu tidak mendengar orang yang masih hidup Kecuali sesuatu yang dikhususkan dengan dalil Sesuatu yang dikhususkan dalam dalil Contohnya Ketika kita itu memakamkan jenazah Kemudian kita pulang Maka jenazah itu Si Mayyid itu mendengar suara terompah kita Mendengar suara sandal Maka kita ratakan hanya sandal yang didengar Sedangkan obrolan yang lain Maka Mayyid tidak mendengar Kenapa? Maka tidak dalilnya Dalil yang mengkhususkan itu Hanya suara sandal saja Dan meganya juga ketika Rasulullah ngobrol dengan Orang-orang kafir yang mati dalam perang bandar Setelah dikuburkan tiga hari Setelah itu Rasulullah datang kepada kuburan mereka Kemudian memanggil mereka satu persatu Kemudian diskusi sama mereka Rasulullah ditanya sama umat Bikhotob Kenapa engkau ngobrol dengan Jasad-jasad yang sudah mati Maka Rasulullah mengatakan Mereka lebih mendengar ucapan saya daripada kalian Maka yang dikhususkan dalam dalil itu Adalah ucapannya Rasulullah kepada mereka Sedangkan obrolan Rasulullah dengan Umar Itu mereka tidak mendengar Yaitu orang-orang yang sudah mati itu tidak mendengar Kenapa? Karena tidak ada dalil pengkhususan Oleh itu kita katakan bahwa Si mayat itu hukum asalnya Tidak mendengar orang yang masih hidup Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan Kemudian masalah yang kedua Apakah roh orang-orang yang mati itu Mereka saling berkunjung Mereka itu saling berkumpul Mereka itu saling ngobrol di antara mereka Yaitu di alam kubur Apakah di alam kubur itu mereka saling berkumpul Kemudian mereka ngobrol Kemudian mereka itu saling bercerita Di antara mereka Maka kita katakan roh manusia itu ada dua macam Roh di alam kubur itu ada dua Yang pertama Ruh-roh yang disiksa Orang-orang yang di alam kuburnya disiksa Kalau mereka Orang yang disiksa ini Mereka sibuk dengan siksaan mereka Sehingga mereka tidak sempat berkumpul Tidak sempat untuk saling ngobrol di antara yang lainnya Mereka sibuk dengan urusan masing-masing Kemudian yang kedua Roh yang kedua itu Roh-roh yang mendapatkan kenikmatan Kalau orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzah Di alam kubur Maka mereka akan dilepas Mereka bebas Akhirnya apa? Nanti mereka saling berkumpul Mereka saling ngobrol Dan mereka itu saling cerita Di antara mereka Kenapa? Karena Mereka itu Tidak ada kesibukan Mereka tidak ada kesibukan Azab Oleh itu Allah telah berfirman Wama yutu'illaha warrasul Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alihi Mereka nanti akan dikumpulkan Dengan orang-orang yang kami berikan karunia Yang Allah berikan karunia kepada mereka Dari kalangan nabi, orang-orang siddiq, orang-orang shuhada, dan orang-orang soleh Mereka dikumpulkan Dan itu merupakan sepepek teman Menunjukkan berarti apa? Mereka itu akan dikumpulkan Mereka akan dikumpulkan Demikian juga Allah telah berfirman Jiwa-jiwa yang tenang Ulahlah kalian itu menuju kepada Tuhan kalian dalam kondisi rito Kumpulah kalian itu bersama hamba-hambaku Berarti menunjukkan apa? Orang kalau sudah mati itu Mereka akan dikumpulkan Mereka akan dikumpulkan Dengan siapa? Dengan orang-orang yang sama-sama mendapatkan kenikmatan Berarti kalau orang-orang itu mendapatkan kenikmatan Maka mereka nanti akan berkumpul Mereka berkumpul Mereka diskusi Mereka ngobrol diantara mereka Kemudian masalah yang ketiga Apakah roh orang yang sudah mati itu Bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup? Bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup Kalau perjumpaan itu dengan jasad Ya itu kita Jasad kita misalkan Kita dengan jasad Berjumpa dengan orang yang mati Maka itu mustahil Tidak mungkin bisa Sehingga tidak ada namanya roh Itu kembali ke alam dunia Sehingga bisa berkumpul lagi Dengan orang yang masih hidup dengan jasad mereka Maka itu tidak mungkin Allah telah berfirman Di belakang orang yang sudah meninggal dunia itu Ada dinding Pembatas antara kehidupan alam kubur Dan kehidupan alam dunia Sehingga roh orang yang sudah mati Tidak mungkin kembali ke dunia Sehingga tidak ada namanya roh gentayangan Tidak ada Orang mau mati dengan mati yang baik Atau matinya buruk Semuanya masuk di alam barzah Sehingga kalau berjumpa dengan orang yang masih hidup Dengan jasad mereka Yaitu roh itu datang ke kita Rohnya orang mati datang kepada kita Ketemu dengan kita Dengan jasad kita Kita bisa melihat dengan mata kita Telanjang ini Maka itu mustahil Dan itu siapa saja Hatta Nabi Muhammad Orang yang sudah mati Tidak mungkin bisa kembali ke dunia Tetapi Tetapi Kalau perjumpaan itu antara roh dan roh Perjumpaan itu antara roh dan roh Yaitu roh kita Kita masih hidup Roh kita itu berjumpa dengan rohnya orang mati Di mana perjumpanya itu Perjumpanya di alam mimpi Karena dalam alam mimpi itu kan kita itu Keluar roh kita itu Sehingga mimpi itu dinamakan dengan wafat Kita kalau mimpi kita tidur itu kan dinamakan dengan wafat Wafat kecil Berarti roh kita itu dikeluarkan Kalau dalam mimpi itu Maka mungkin bisa berjumpa Antara rohnya orang mati Dan rohnya orang hidup Tapi di alam mimpi Sebagai bagaimana Allah telah berfirman Allah yang mewafatkan jiwa Ketika dia mati Dan yang mewafatkan jiwa yang belum mati Tapi dalam tidur mereka Berarti wafat itu ada wafat kematian Itu wafat besar Dan ada wafat tidur Itu wafat kecil Kemudian roh yang ditakdirkan dengan kematian Itu kami tahan Yaitu ini bisa kembali lagi ke dunia Sedangkan roh-roh yang masih hidup itu Maka mereka kami lepas Dan kami kembalikan ke dunia Sampai batasan waktu yang ditentukan Yaitu sampai ajal datang kepada mereka Abdullah bin Abbas sebelum mengatakan Telah sampai kepada kami berita bahwa Rohnya orang-orang yang hidup itu Berkumpul dengan rohnya orang yang mati dalam mimpi Yaitu itu kejadiannya dalam mimpi Kalau dalam kehidupan nyata Alam sadar itu gak mungkin Tapi kalau dalam alam mimpi Mungkin Tapi yang perlu kita katakan Jika memang kita berjumpa dengan orang tua kita Berjumpa dengan nenek kita Kakek kita Berjumpa dengan teman akar kita yang sudah meninggal Dalam mimpi Itu pun tidak bisa kita pastikan Bahwa itu Yang kita lihat itu benar-benar orang tersebut Kenapa? Karena syaitan itu bisa menjilmat Kepada semua bentuk Syaitan itu bisa menjilmat kepada semua bentuk Kecuali bentuknya Rasulullah Kalau ada orang melihat Rasulullah dalam mimpi Berarti memang itu Rasulullah Tetapi orang yang Melihat Rasulullah harus tahu sifatnya beliau Sifatnya beliau itu kayak apa itu? Ciri Beliau itu kayak apa itu? Itu harus tahu itu Yang itu maksudnya disini berarti bisa Rohnya orang hidup dengan rohnya orang mati Itu bisa berkumpul Di dalam mimpi Sama-sama roh dan roh Kemudian masalahnya keempat Apakah roh itu mati atau Yaitu apakah roh itu merasakan kematian Atau kematian itu cuma badan saja Yaitu kalau kita mati Roh kita itu merasakan kematian? Maka kita katakan roh itu karena dia itu jiwa Setiap jiwa pasti merasakan kematian Berarti roh itu juga harus merasakan kematian Tapi kematian roh berbeda dengan kematian jasad Kalau jasad mati itu kan Seperti kita lihat lah Dikuburkan kemudian nanti diam Kemudian gak bergerak Dimakan sama tanah sampai mati Hancur Itu kalau matinya jasad Tetapi kalau matinya roh gak seperti itu Tapi matinya roh itu apa? Matinya roh itu adalah proses keluarnya roh dari jasad Ketika roh itu keluar dari jasad Maka proses keluarnya itu yang dinamakan dengan kematian roh Setelah roh itu totalitas keluar dari jasadnya Maka roh itu hidup kekal dan abadi Yaitu tidak akan ada Kekosongan lagi itu Dia akan kekal dan abadi Karena nanti dia akan masuk ke alam kubur Setelah itu dibangkitkan dari kubur Setelah itu masa alam Pandang masyar Sampai nanti masuk surga dan rakyat Itu tidak ada Tempat pemberhentian Berarti apa? Berarti roh itu Kematian roh itu apa? Hanya proses keluar dari jasad Dan keluarnya itu dari mana? Roh itu dari jasad Keluar dari jasad itu Keluarnya dari ubun-ubun Sehingga ubun-ubun kita itu merupakan Pintu keluarnya roh Sehingga roh itu kalau keluar itu Keluarnya dari ubun-ubun Kalau keluar nanti diikuti Dengan pandangan mata Kemudian masalah yang kelima Bagaimana Orang itu bisa mengetahui roh seseorang Setelah keluar dari jasad Yaitu maksudnya itu Apakah roh itu memiliki wujud? Memiliki bentuk roh itu? Roh itu memiliki bentuk atau tidak? Atau roh itu gambarannya kayak air Yang tidak berbentuk Roh itu seperti udara yang tidak berbentuk Tetapi air dan udara itu Mengikuti bentuk wadah Jadi kalau wadah botolnya itu bulat Maka berarti akan mengikuti air itu Demikian juga udara seperti itu juga Jadi maksudnya itu kita Kita dalam diri kita itu Kita punya Kepala Kita punya tangan Kita punya badan Kita punya kaki Itu kan namanya badan kita Di dalam badan kita itu ada rohnya Nah pertanyaan disini Apakah roh itu Kayak air yang mengisi wadah Dan kita itu Jasad kita itu kayak wadahnya itu Sehingga ketika keluar itu Dikeluarkan itu kan kayak mengalir itu Kayak mengalir Kayak air yang ditumpahkan itu Akhirnya mau meremes Gimana-mana kan itu Apakah roh itu modelnya seperti itu? Atau roh itu punya wujudnya? Maka kita datangkan roh itu Kalau keluar dari jasad Dia itu memiliki wujud yang berdiri sendiri Mereka itu memiliki wujud yang berdiri sendiri Dan roh itu bisa dipegang Bisa dipukul Bisa diadab Bisa Kenapa? Karena roh itu bukan udara Roh itu bukan Kayak cahaya buden Tetapi roh itu adalah makhluk yang berdiri sendiri Dia adalah sebuah makhluk yang berdiri sendiri Cuma Indra kita itu terputus Sehingga indra kita itu gak bisa menembus Sampai kesana itu Bentuknya kayak apa itu? Demikian juga apa Seperti jin Jin itu ada bendanya Ada wujudnya jin itu Cuma mata kita memang gak bisa melihat Wujud nyatanya Tapi jin itu ada bentuknya Yaitu bentuknya itu Wujudnya itu ada Wujudnya itu ada Sehingga ada kepala Ada tangan Ada kaki Itu ada Cuma bagaimana gambarannya? Tidak ada yang bisa menggambarkan Kenapa? Karena lemah sekali indra kita Karena indra kita itu lemah sekali Sehingga kita bisa melihat Roh yang ada dalam diri kita Oleh itu Roh itu Ketika sudah keluar Maka dia itu nanti memiliki Wujud sendiri Apakah wujudnya itu Seperti wajah kita ini? Wallahu'alam Demikian juga pertanyaan Apakah nanti Kalau kita dibangkitkan Dari kubur kita Kita nanti akan dibangkitkan Dari kubur kita Kita memiliki Diri sendiri Berdiri sendiri Apakah itu Itu wajahnya Seperti wajah kita? Kita Tetapi Maksudnya itu apa? Yang perlu kita fahami Bahwa Roh itu Orang itu Ketika dibangkitkan Dari kuburnya Itu nanti Memiliki wajah Yang dengan wajah itu Kita itu saling mengenali Oh itu si ini Oh itu si itu Itu nanti kita bisa tahu Kenapa? Karena kita itu punya sifat Memiliki sifat bentuk Dengan itu Orang itu bisa mengetahui Maka nanti di Alam kubur Demikian juga Di alam akhirat Seperti itu Tapi apakah Persis dengan wajah kita Sekarang di dunia Kita katakan Wallahu'alam Intinya nanti Ketika Kali-kali Sudah kita meninggal di dunia itu Wajah kita itu sempurna Wajah kita itu sempurna Tapi bagi mana Bentuknya Wallahu'alam Jadi Roh itu Ketika keluar dari jasad Maka roh itu Memiliki wujud Roh itu memiliki bentuk Dan bentuknya itu Dengan bentuk itu Akhirnya orang itu Sali mengenal Oh ini rohnya si pulan Kakek kita Oh ini rohnya nenek kita Oh ini rohnya bapak kita Ini rohnya Berarti apa? Memiliki bentuk itu Memiliki wujud Jadi gambarannya Tidak seperti udara Gambarannya Tidak seperti angin Gambarannya Gambarannya bukan Seperti cahaya Bukan Tetapi itu memiliki Bentuk yang berdiri sendiri Kemudian masalahnya Keenam Apakah roh itu Akan dikembalikan Kepada Jasad Ketika orang itu Masalah kubur Atau tidak? Ya itu kalau ditanya Lebih mudahnya lagi Pertanyaan kubur itu Pertanyaan kubur itu Pertanyaan kepada rohnya Atau jasadnya Atau dua-duanya Jadi Ya perlu kita fahami bahwa Diri kita itu ada dua Ada dua Makhluk yang menyatu Kita punya jasad Dan kita punya ruh Kita punya jasad Kita punya ruh Ketika orang mati Jasadnya Berpisah dengan ruhnya Perpisahan itu Itu yang dinamakan Dengan kematian Ketika berpisah Itu namanya Kematian itu Pertanyaan Lah kalau orang ditanya Sama malikat mungkar Dan nakit itu Yang ditanya itu Jasadnya atau ruhnya Atau pertanyaannya itu Apakah ruhnya itu Akan dikembalikan Ke jasadnya lagi Ketika ditanya Sama malikat itu Maka pendapat Ahlu sunnah wal jamaah Mereka mengatakan Bahwa Ruh itu Akan digabungkan Dengan jasadnya Ketika pertanyaan Karena pertanyaan itu Awal kali masuk dalam kubur Awal kali masuk dalam kubur Maka ruh dan jasad Menyatu kembali Oleh itu dalam hadis Yang panjang sekali Ceritakan Rasulullah mengatakan Fatu'adu ruhuhu Fi jasadihi Ruhnya itu Akan dikembalikan Kepada jasadnya Fayatihi malakian Setelah itu Baru datang Dua malaikat Fayu jenisanihi Dua malaikat itu Mendudukkan Berarti apa Proses pertanyaan itu Pertanyaan dalam kubur itu Itu setelah Jasad dan ruh itu Menyatu Itu pertanyaan Malaikat Mungkar dan nageri itu Terjadi setelah Menyatunya Antara jasad dan ruh Sehingga Menyatu kembali itu Berarti apa Berarti jasadnya itu Akan menyatu dengan ruhnya Kemudian baru Proses pertanyaan Pertanyaan segala Terus bagaimana Dengan Jasad-jasad yang sudah hancur Jasad yang dibakar Sampai menjadi abu Demikian juga Jasad yang dimakan Sama binatang Buas Misalkan Jadi kotoran Terus bagaimana Kita katakan Wallahu'alam Intinya Itu adalah jasad Apakah itu jasad dunia Bukan Apakah itu adalah jasad Yang ada di kuburan Kalau kita itu menanam Kalau kita itu memakamkan jenazah Apakah jasad itu Jenazah yang kita bawa itu Bukan Kenapa Karena kalau kuburan kita Bukar Itu pun masih tiduran orangnya itu Tidak didudukan Berarti menunjukkan apa Menunjukkan ada jasad yang baru Ada jasad yang baru Maka orang mau matinya dengan cara dibakar Matinya dengan cara dimakan binatang Atau matinya dengan cara normal Sampai dikuburkan Ditanam di kuburan itu Itu hukumnya sama Sama-sama Rohnya itu akan dikembalikan ke jasadnya Kalau dikembalikan ke jasadnya itu Berarti menunjukkan bahwa Alam kubur itu adalah alam kehidupan Maka fahami ini Jadi alam kubur itu bukan alam kematian Maka kalau orang ditanya itu Terus mati itu kapan Mati itu Mati itu cuma proses keluarnya roh Itu namanya kematian Kalau roh itu sudah keluar total Maka itu masuk ke alam kehidupan berikutnya Maka alam barzah Alam kubur itu bukan alam kematian Tapi alam kubur dan alam barzah itu adalah Alam kehidupan fase kedua Yang harus kita jalani Di sana itu kita hidup kembali Di sana itu hidup kembali Jasad dan roh itu menyatu Jasad dan roh itu menyatu Dan di sana itu nanti Dalam kubur itu Kehidupannya kayak kehidupan alam dunia itu Ada rumah Demikian juga ada pakaian Ada sandal Ada ketikar Demikian juga di sana itu Orang itu melihat Membuka jendela Buka pintu Lengkap seperti kehidupan manusia Demikian juga tadi kita jelaskan Mereka saling berkumpul Mereka saling berkunjung Kita nanti saling berjumpa Itu nanti di Di alam barzah itu seperti itu Maka itu alam barzah Alam kubur itu bukan alam kematian Tetapi alam barzah dan alam kubur itu Adalah alam kehidupan yang kedua Terus kapan kita itu dinamakan mati Mati itu hanya proses keluarnya jasad Ruh dari jasadnya Ruh keluar dari jasad Prosesnya keluar itu Itu dinamakan dengan alam kematian Sehingga mati itu cuma sebentar sekali itu Mati itu cuma keluarnya saja itu Prosesnya itu Kalau sudah keluar Sudah tidak ada kematian lagi Sudah tidak ada kematian Yang ada adalah proses kehidupan berikutnya Berarti menunjukkan bahwa Sebelum orang itu nanti ditanya Di dalam kuburan sama malaikat Mungkar dan akhir itu Maka nanti rohnya itu akan dikembalikan Rohnya dikembalikan Sehingga menyatu lagi antara roh dan jasadnya Setelah itu baru didudukkan Setelah itu baru ditanya Sama malaikat Mungkar dan akhir Kemudian masalah yang ketujuh Apakah azab kubur itu berlaku untuk jasad sajar Atau rohnya sajar Atau roh dan jasadnya Yaitu nanti kalau orang di azab Nikmat kubur dan azab kubur itu berlaku untuk siapa? Nikmat dan azab kubur itu berlaku untuk siapa? Maka kita katakan bahwa Kehidupan di alam kubur itu Baik berupa kenikmatan atau azab Itu nanti akan dirasakan sama roh dan jasadnya Namun Ini yang perlu faham itu Namun Hukum asal kehidupan alam kubur itu adalah kehidupan roh dan jasad itu ikut merasakan Gambarannya itu alam kubur itu lawan belakangnya dari alam dunia Kehidupan di alam dunia itu Kenikmatan demikian juga Malapetaka itu Itu yang merasakan itu jasad dan roh kita Kita kalau nikmat misalkan kita bahagia Yang bahagia itu apanya jasad kita dan roh kita itu Kita kalau mendapatkan kesengsaraan di dunia itu Yang merasakan itu jasad dan rohnya itu Namun Kehidupan dunia itu Hukum asalnya itu Hukum asalnya itu adalah jasad Dan roh itu mengikuti Sehingga di dunia itu apa Yang mendapatkan kenikmatan itu ya jasadnya Tapi roh ikut merasakan Jadi roh itu sebagai tabehnya Mengikut Demikian juga yang disiksa itu ya jasadnya Orang tidak mungkin bisa menyaksikan roh Orang kalau mendapatkan siksaan itu Yang disiksa itu cuma jasadnya di dunia itu Tapi roh itu ikut merasakan Gambarannya itu Jadi gambarannya itu alam roh Alam kubur itu Kalau kita ingin tahu gambar alam kubur itu Gambarannya itu kayak alam mimpi Maka itu kita itu ketika masih hidup di dunia itu Allah itu sudah memberikan gambaran Gambaran alam roh Alam kubur Yang nanti akan kita jalani itu Dengan alam mimpi Dan itu sama persis Sama Maka itu mimpi dinamakan kematian juga Kita kalau mimpi itu Kita kalau mimpi itu Yang kita lihat dalam mimpi Ada yang berupa kenikmatan Sehingga kita bisa bahagia Orang mimpi sampai tertawa-tawa Ada orang yang tidur itu mimpinya Sampai gempropos Kemperingat Dan yang lain-lain Yang kena ketakutan itu Pertanyaan Yang merasakan kehidupan mimpi itu siapa itu Kita lihat kan yang merasakan itu rohnya Yang mimpi itu rohnya itu Tapi jasad itu ikut merasakan Kenapa? Karena masih ada hubungan Masih ada hubungan Antara jasad dan rohnya Maka itu tidak bisa disamakan Ya itu tidak bisa disamakan Misalkan gini Ada orang dua Ada kuburan Kita dikuburkan di kuburan Kuburan kaum musliwi misalkan itu Sebelah kita itu Rupanya kuburannya orang berdosa Berbuat dosa dan maksiat Akhirnya diazab Apakah Anzabnya itu Akan dirasakan sama tetangganya Kita tanja Tidak ada kaitannya itu Kenapa? Karena kehidupannya sudah berbeda Kehidupannya itu Jadi seperti orang tidur Gambarannya itu Kayak orang tidur itu Suami istri tidur bareng Dalam satu selimut Itu pun kalau bermimpi beda-beda Rasanya beda-beda itu Rasanya bisa beda-beda Suaminya ketemu Bidadari Rambuannya ketemu Sama masalah pocong Dikejar-kejar pocong Bangun tidur itu Suaminya tenang Santai Istrinya gembropos Gemperingat Padahal siapa yang merasakan itu? Yang merasakan itu adalah roh Tapi jasad itu Merasakan Maka kehidupan alam kubur itu Kayak gitu Jadi kehidupan alam kubur itu Hukum asalnya itu Kehidupan bagi roh Tapi jasad itu Ikut merasakan Sehingga terkadang itu Terkadang itu Ada orang dikubur Setelah itu beberapa waktu Dibongkar kuburannya Jasadnya sudah hancur itu Bahkan ada Sebuah cerita itu Sampai jasadnya itu Pecah kepalanya itu Jasadnya itu Dan ada bekas pukulan Di kepalanya itu Kayak dipalu Dan itu Kejadian seperti itu Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Si itu ada hubungan Antara roh dan jasad itu Ada hubungan Tetapi Kehidupan Baik kenikmatan Ataupun azab Di alam kubur itu Itu hukum asalnya Adalah kehidupan Bagi Ruh Dan jasad itu Ikut merasakan Maka itu Kalau kita fahami itu Kalau kita fahami itu Nanti membahas juga Ketika bahas masalah ini Hubungan antara Ruh dan jasad itu Hubungan antara Ruh dan jasad kita itu Memiliki lima hubungan Ruh dan jasad kita itu Memiliki lima hubungan Yang pertama Atau dinamakan lima alam Ada lima alam Kehidupan Yang itu Antara roh dan jasad itu Semuanya keterkaitan Ada kaitannya itu Ada kaitannya itu Yang pertama itu Alam yang pertama Dan antara satu alam Dan alam kedua itu Nggak bisa kita bukan Yang pertama itu Alam pertama yang kita rasakan itu Adalah alam janin Yang pertama alam janin Dimana roh dan jasad kita menyatu Umur 121 hari Itu sudah menyatu Tetapi apa Semuanya lemah Rohnya lemah Dan jasadnya remah Sehingga karena lemah itu Indra kita lemah sekali Ini alam pertama Kemudian setelah itu Alam kedua Alam dunia sekarang Kita menjalani alam dunia Alam dunia itu adalah Alamnya jasad Dan roh itu mengikuti Itu alamnya jasad Dan roh itu mengikuti Maka itu Kalau kita sudah Pindah alam Walaupun apa Kita sama-sama di dunia ini Janin itu kan Kita dirahim orang tua kita Itu kan di dunia itu Tapi karena kita itu Sudah pindah alam Sudah tidak bisa lagi Kita itu membongkar Coba misalkan Kita ingin tahu itu Kita dulu ketika Di perut ibu kita itu Kita ngapain itu Main-main apa saja Kita disana itu Misalkan Nggak ada yang bisa itu Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda Itu sudah beda alam Sehingga tidak bisa Kita menggunakan Akal kita itu Sudah nggak bisa itu Karena itu beda alam kita ini Jadi alam dunia Itu alamnya jasad Dan roh itu Ikut merasakan Kemudian alamnya ketiga Yaitu alam mimpi Alam mimpi itu adalah Alamnya roh Dan jasad mengikuti Dan itu alam yang Tidak bisa diakali juga itu Sehingga tidak bisa Kita bongkar Mimpi kita Kemudian kita Lihat teman kita Teman kita itu Mimpinya apa? Nggak bisa Dengan teknologi canggih pun Nggak bisa Karena beda alam Kemudian alamnya keempat itu Alam kubur Alam kubur itu Alamnya roh Dan jasad itu mengikuti Maka belum sempurna Kemudian yang paling sempurna itu Nanti alam akhirat Dimana Sempurna semuanya Jasadnya sempurna Rohnya sempurna Dan semuanya menyatu Akhirnya Indra kita itu Kuat sekali Kita bisa melihat Allah Dengan Dengan mata kita Kita bisa melihat Jin benar-benar wujud aslinya Kita bisa melihat malaikat Dan yang lainnya Kenapa? Karena sempurna Maka itu Hubungan antara jasad dan roh Yang paling sempurna itu Nanti di hari kiamat Itu paling sempurna Maka ada lima hubungan Walaupun berpisah itu Tetapi tetap ada hubungan Kita dalam mimpi tidur Ruh kita keluar itu Tetapi tetap ada hubungan Dengan jasad Karena lima Lima alam ini Itu ada kaitannya Kemudian masalahnya Kelapan Beliau menyebutkan Mal hikmatu fiqo ni azab Bil qabri lam yudgar Fil quran Kenapa? Pembahasan tentang Azab kubur itu Enggak dijelaskan Oleh al-quran Secara jelas Oleh itu Orang-orang yang Selain ahlu sunnah itu Orang-orang yang menyimpang itu Orang-orang ahlu bidah itu Mereka banyak yang Mengingkari tentang Azab kubur Enggak ada namanya Azab kubur Kenapa enggak ada Dalam azab kubur? Karena enggak ada al-quran Tidak ada dalam al-quran Sebutkan azab bil qabri Itu enggak ada Memang enggak ada Kalau kita cari Lafadnya Al-quran enggak ada Tetapi kalau dalam hadis Kan banyak sekali itu Allahumma ini Atau tbika min azab Bijahnam Wa min azab bil qabri Wa min fitnah Wa min azab bil qabri Ada penyebutan langsung Azab bil qabri Ada namanya Azab kubur Akhirnya Orang-orang yang Tidak percaya sama hadis Maka mereka Menolak adanya Azab kubur Mereka tidak percaya Termasuk yang tidak percaya Itu adalah Ibn Sina Ibn Sina parah Kalau Ibn Sina itu Banyak sekali Abidah Islam Yang ditolak sama beliau Karena akalnya Maka itu Ibn Sina itu Sudah di kafirkan Sama para ulama Tetapi kita itu Membanggakan diri Ibn Sina itu Sehingga Ibn Sina itu Namanya terkenal Memang dalam kedokteran Beliau adalah Bapak kedokteran dunia Tetapi dalam masalah Keyakinan Beliau orang kafir Dia orang kafir Dan para sekali Akidahnya itu Ibn Sina ini Jadi Azab kubur itu Pertanyaan disini Kenapa Aku tidak disebutkan Secara sorry Dalam Al-Quran itu Jelas Tidak ada penyebutan Seperti itu Maka kita Katakan Kata beliau Maka jawabannya itu Ada dua Jawaban terhadap Orang yang mengatakan Kenapa Azab kubur Tidak disebutkan Al-Quran Kita jawab dengan Dua jawaban Yang pertama Jawaban yang pertama Jawaban global Bahwasannya Allah itu Menurunkan Al-Quran Itu sebagai Kitab suci yang global Kalau seandainya Al-Quran itu sudah rinci Terus apa Faidahnya Rasulullah Apa faidahnya hadis Kenapa kok Allah menurunkan Kitab suci Kemudian diturunkan Diotus juga Nabi Allah telah mengatakan Karena tujuannya itu Supaya Nabi Muhammad Menjelaskan Isi Al-Quran Yang diturunkan Maka Al-Quran itu Sebagai panduan hidup Itu sifatnya global Rinciannya itu Nanti Utusan Allah Yang akan merinci Nah itu Kalau kita pengen Rincian agama Carinya kepada Hadis Bukan ke Al-Quran Kalau orang Cuma berima Sama Al-Quran Tidak akan dapat Rincian-rincian agama Solat Lima waktu Saja gak ada Dalam Al-Quran itu Bahwa saya Solat yang wajib itu Lima waktu Gak ada dalam Al-Quran Apalagi tata caranya itu Itu gak pernah ada Disebutkan dalam Al-Quran itu Rukun Islam Ada lima Rukun iman Ada enam Siapa yang menjelaskan itu Nabi Muhammad Sallallahu Wari wa sallam Rinciannya itu Oleh itu Kalau kita pengen Tau rincian agama itu Itu dihadif Kalau Al-Quran Karena sebagai Kitab Indo Maka namanya Kitab Indo itu global Kitab Indo itu global Maka tidak Setiap perkara itu Harus disebutkan Lafadnya ini Lafadnya ini Itu gak harus Di dalam Al-Quran itu Tetapi kalau kita Pengen cari Ya dalam hadif Judulah selafatnya itu Ini jawaban Global Kalau jawaban Rinciannya itu Bahwasannya Ada beberapa Ayat yang menjelaskan Tentang Azab kubur itu Ada Walaupun Tidak ada Nama Azab Al-Quran Itu gak ada Memang Tetapi Ada penyebutan Allah Berfirman Misalkan Apakah kamu Tidak melihat Bagaimana Nanti orang-orang Yang dolim Ketika Sakrat Al-Maut Disebutkan Sakrat Al-Maut Dan Malaikat itu Membentangkan Tangannya Menghajar Orang itu Menunjukkan Menunjukkan Bahwasannya Orang itu Diazab Sama Malaikat Dan kapan Di azab itu Bukan di dunia Azabnya itu Azabnya ketika Orang itu Mau mati Orang itu Mati Itu keluar Ruhnya Dari jasadnya Demikian juga Allah Ta'ala Menjelaskan Tentang Fir'on Dan bala Tentaranya Api itu Ditampakkan Kepada Fir'on Dan bala Tentaranya Itu Pagi Dan Sorenya Dan nanti Ketika Sudah Tegak Hari Kiamat Dikatakan Mereka Masukkan Keluarga Fir'on itu Dalam Azab yang Paling Pedih Berarti Sebutkan Azab itu Ada dua Yang pertama Azab Ditampakan Api Jadi mereka Merasakan Api Dari jauh Itu Azab Juga Yang kedua Baru Nanti Mereka Itu Akan Dimasukkan Kedalam Apinya Itu Berarti Menunjukkan Ada Penyebutan Azab Kukur Itu Tetapi Tidak Ada Penamaan Langsung Azab Yang ada Cuma Ada Kehidupan Setelah Kematin Itu Ada Kenikmatan Dan Ada Yang Bukan Kenikmatan Itu Penyebutan Seperti itu Orang Yang Mengingkari Azab Kubur Karena Mereka Itu Mengatakan Tidak Ada Dalam Kruan Demikian Juga Kalau Kuburan Kita Bongkar Pun Tidak Ada Apa Apa Itu Maka Kita Ngatakan Anda Menyimpang Berarti Anda Itu Orang Sesat Kenapa Karena Akidah Ahlusunah Itu Meyakini Adanya Azab Kubur Dan Itu Akidah Ahlusunah Waljamah Kemudian Masalah Yang ke Sebilan Apa Sebab Yang Menjadikan Orang Itu Diazab Dalam Kuburnya Jadi Sebabnya Itu Apa Sebabnya Itu Banyak Sekali Maka Kita Katakan Kata Beliau Kata Imam Muka Yib Itu Penyebab Orang Itu Diazab Dalam Kuburnya Itu Maka Beliau Mengatakan Jawabannya Itu Penyebab Itu Ada Dua Ada Yang Mujumal Ada Yang Mufasol Ada Penyebab Azab Yang Global Yaitu Apa Orang Itu Akan Diazab Ketika Dia Tidak Taat Semua Dosa Itu Mengakibatkan Orang Itu Diazab Semua Dosa Orang Itu Nanti Akan Diazab Baik Di Alam Kuburnya Atau Dia Di Kiamat Itu Semua Dosa Tetapi Kalau Secara Rinci Memang Disebutkan Ada Beberapa Azab Di Dalam Alam Kubur Itu Ada Amal Amal Yang Mendatangkan Azab Alam Kubur Amal Orang Orang Yang Dia Itu Suka Mengadu Domba Yang Kedua Orang Yang Tidak Menjaga Kencingnya Rasulullah Pernah Ketika Melewati Dua Kuburan Rasulullah Berhenti Setelah Rasulullah Mengatakan Dua Penghuni Kubur Itu Sedang Diazab Dan Mereka Berdua Itu Tidak Diazab Dengan Dosa Yang Besar Bukan Yang Pertama Itu Yang Pertama Itu Dia Dia Itu Sukanya Mengadu Domba Sedangkan Yang Kedua Orang Itu Tidak Menjaga Dalam Kencingnya Kata Perulamak Nanti Mengatakan Menjaga Dalam Kencing Itu Ada Tiga Yang Pertama Itu Tidak Menjaga Kencing Dari Perjikannya Yaitu Tidak Peduli Dengan Perjikan Kencing Yang Kedua Tidak Menjaga Aurotnya Sehingga Kencing Dengan Membuka Aurot Di Mata Orang Kemudian Yang Ketiga Tidak Cebok Ini Tiga Tidak Itu Nanti Masuk Dalam Layas Tati Rumin Baulih Berarti Kalau Kita Perhatikan Hadis Menjelaskan Bahwa Orang Mereka Berdua Itu Di Adab Satunya Karena Mengadu Domba Yang Kedua Itu Karena Tidak Menjaga Kencingnya Kalau Orang Tidak Menjaga Kencingnya Saja Di Adab Apalagi Kalau Orang Itu Tidak Kemudian Yang Selanjutnya Misalkan Mimpi Rasulullah Seperti Orang Berdusta Orang Berdusta Apa Nanti Adabnya Itu Di Dijangkar Mukanya Dengan Jangkar Besi Kemudian Dikelupas Daging Dengan Tulang Contoh Lagi Misalkan Seperti Orang Yang Berzina Apa Adabnya Dalam Kubur Itu Mereka Dikumpulkan Di Sebuah Tunggu Tunggu Itu Berarti Kayak Gendong Kayak Gendong Kemudian Dibakar Di Bawahnya Berarti Mereka Itu Disangrai Dibakar Sampai Apinya Mengangang Setelah Itu Mereka Teriak Dan Menangis Keras Siapa Itu Orang Orang Yang Bersidang Contoh Lagi Seperti Pemakan Riba Dalam Mimpinya Rasulullah Melihat Ada Orang Yang Disuruh Berenang Di Sungai Darah Kemudian Samping Kanan Kirinya Itu Tanggul Kanan Tanggul Kirinya Yaitu Ada Malaikat Yang Mengumpulkan Batu Batu Orang Itu Sudah Capek Berenang Maka Dia Mampir Ke Kiri Yaitu Minggir Ke Kiri Maka Dipegang Kepalanya Sama Malaikat Kemudian Mulutnya Disopek Sama Malaikat Kemudian Batu Batu Yang Besar Dimasukkan Kemudian Setelah Itu Tutup Kembali Kemudian Suruh Renang Lagi 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 Renang Seperti Contohnya Lagi Misalkan Orang Orang Ada Orang Yang Dia Itu Azabnya Di Alam Kubur Itu Apa Dia Itu Dikuliti Hidup Hidup Dengan Cara Kakinya Diikat Di Atas Kepalanya Di Bawah Jadi Ada Orang Orang Yang Dicancang Kakinya Taruh Di Atas Kepalanya Di Bawah Setelah Itu Datang Malaikat Bawa Pisau Kemudian Dikuliti Dikelupas Antara Daging Dan Tulang Dikelupi Dan Dia Sakit Merintih Teria Dan Siapa Itu Orang Yang Tidak Puasa Tanpa Utur Sarai Puasa Romaton Demikian Juga Orang Orang Yang Ada Yang Diadab Dalam Kuburan Itu Suruh Tidur Tidur Tidurnya Itu Tentang Jadi Kepalanya Kan Muganya Menghadap Ke Atas Setelah Itu Datang Malaikat Bawa Batu Pesan Sekali Kemudian Malaikat Berdiri Di sebelah Orang Yang Tidur Kemudian Batunya Dilemparkan Kemukanya Sampai Remuk Kepalanya Sampai Batunya Terlempar Jauh Sekali Setelah Itu Malaikat Lari Ngambil Batu Kembali Kepalanya Sudah Puri Lagi Setelah Diremuk Lagi Kepalanya Itu Siapa Orang Yang Diberikan Al-Quran Yaitu Diberikan Kerempatan Bisa Baca Quran Bisa Hafal Quran Padahal Dia Punya Al-Quran Jadi Banyak Nanti Kalau Kita Perhatikan Mimpinya Rasulullah Itu Kata Perulama Itu Dalam Alam Kubur Berarti Ada Beberapa Amal 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 Ini Amal Ini Itu Menyebabkan Orang Itu Nanti Akan Dianzab Dalam Kuburnya Kemudian Masalahnya Kepuluh Kalau Kita Sudah Tahu Penyebab Anzab Kubur Terus Pertanyaan Disini Selanjutnya Terus Apa Sebab Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dari Anzab Kubur Bagaimana Apa Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dari Anzab Kubur Itu Apa Maka Jawabannya Pun Ada Dua Yang Pertama Sebab Secara Global Yaitu Apa Semua Bentuk Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Kita Jalankan Perintah Allah Kita Tinggalkan Larangan Allah Dan Yang Paling Penting Itu Kata Perulama Kata Imam Koyim Itu Yang Paling Penting Itu Orang Bertaubat Bertaubat Akan Dosa Dosa Yang Dia Kerjakan Dan Menghisap Dirinya Ini Globalnya Yaitu Amal Serah Global Sedangkan Secara Rinci Memang Ada Beberapa Hadith Yang Menjadikan Orang Itu Bisa Selamat Dari Azab Kubur Contohnya Misalkan Arribat Visabilillah Orang Yang Menjaga Perbatasan Komuslimin Termasuk Yang kemarin Meninggal Itu Itu Kalau Mereka Itu Orang Muslim Dan Mereka Itu Berjaga Perbatasan Komuslimin Dia Menjaga Perbatasan Negeri Islam Indonesia Negeri Islam Maka Militer Yang Berjaga Di Perbatasan Itu Itu Namanya Ribat Namanya Ribat Orang Yang Ribat Itu Sampai Kalau Matanya Bergadang Itu Mata Mereka Nggak Akan Di Adhat Disentuh Kalau Mereka Itu Memang Orang Muslim Kemudian Yang Kedua Seperti Mati Syahid Cukup Sayatan Pedang Yang Dirasakan Bagi Orang Yang Mati Syahid Itu Sebagai Pengganti Dari Pertanyaan Orang Mati Syahid Cata Nggak Ditanya Orang Yang Tidak Ditanya Tentang Man Rok Buka Itu Termasuk Mati Syahid Itu Nggak Ditanya Kemudian Contohi Lagi Seperti Baca Surat Tabarrok Tabarrok Itu Dinamakan Surat Munjiah Munjiah Yaitu Kenapa Karena Surat Yang Bisa Yaitu Sebuah Surat Al-Quran Yang Menyelamatkan Kita Dari Azab Kubur Surat Tabarrok Surat Ada Surat Tabarrok Mulu Tabar Mulu Surat Tabarrok Surat Al-Mulu Ya Kemudian Yang Selanjutnya Seperti Mati Dari Jumat Tapi Mati Dari Jumat Itu Rasulullah Mengatakan Orang Yang Mati Dari Jumat Itu Akan Dijauhkan Dari Atap Kubur Tetapi Kita Katakan Bagi Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Mati Syahid Saya Tadi Bahas Orang Yang Mati Syahid Itu Ada Dua Ada Mati Syahid Yang Dinamakan Syahid Hukmi Jadi Secara Hukum Dan Secara Hukum Itu Di Dunia Jadi Hukum Secara Hukum Dan Secara Dunia Dan Akhirat Yaitu Orang Mati Syahid Dunia Akhirat Yaitu Orang Yang Mati Di Medan Pertumpuran Kalau Ini Dia Ketika Mati Dinamakan Syahid Memiliki Hukum Khusus Tidak Boleh Dimandikan Tidak Boleh Dilepas Bajunya Demikian Juga Dan Yang Lainya Itu Syahid Dunia Dan Akhirat Ada Yang Syahid Akhirat Tidak Dunia Seperti Orang Yang Mati Karena Sakit Perut Orang Yang Mati Karena Tergelam Orang Yang Mati Karena Kejatuhan Benda Itu Kalau Dia Beriman Itu Dinawakan Syahid Tapi Syahid Di Hari Kiamat Di Dunia Dia Dimandikan Demikian Dikafani Biasa Tapi Orang Yang Mati Seperti Ini Termasuk Orang Yang Mati Syahid Tapi Syahid Secara Hukum Secara Hukum Akhiratnya Kalau Dunianya Enggak Kalau Misalkan Orang Mati Karena Seorang Wanita Meninggal Karena Melahirkan Misalkan Apakah Itu Termasuk Syahid Wallahualam Gak Ada Riwayat Saya Mencari Riwayat Masalah Ini Gak Ketemu Cuma Seperti Orang Mengatakan Masuk Karena Termasuk Orang Yang Mati Karena Perutnya Cuma Banyak Kematian Wanita Karena Melahirkan Itu Zaman Dulu Banyak Tapi Rasul Tidak Pernah Mengisyaratkan Orang Yang Keutamaan Wanita Yang Meninggal Karena Melahirkan Itu Gak Ada Keutamaan Cuma Apakah Itu Sama Dengan Orang Yang Mati Karena Perutnya Wallahualam Walaupun Ada Sepikir Ulama Yang Menyamakan Sehingga Wanita Yang Meninggal Karena Melahirkan Itu Dinamakan Wanita Yang Mati Syahid Juga Demikian Juga Mati Dari Jumat Mati Hari Jumat Itu Itu Tadi Saya katakan Itu Bagi Orang Orang Yang Beriman Kalau Orang Yang Beriman Kita Harapkan Orang Yang Mati Dari Jumat Itu Sebagai Tanda Itu Sebagai Usul Khotimah Dia Tetapi Tidak Semua Orang Yang Mati Hari Jumat Itu Baik Orang Kafir Pun Banyak Yang Mati Hari Jumat Orang Yang Mati Jumat Pun Banyak Yang Ini Perlu Fahami Sedangkan Jiri-jiri Yang Lain Seperti Misalkan Jasad Yang Wangi Demikian Juga Yang Lain Itu Tidak Jadi Gambaran Tidak Bisa Menjadi Patokan Kalau Orang Itu Mati Dalam Kondisi Khosul Khotimah Kalau Cuma Masalah Wanginya Itu Kan Bisa Dibuat Masalah Wanginya Masalah Jasad Itu Kekal Misalkan Jasad Itu Tidak Ancur Mumi Sampil Sekarang Sudah Ribuan Tahun Masih Ada Kan Itu Tidak Bisa Jaminan Maka Yang Bisa Jaminan Itu Yang Beberapa Seperti Meninggal Pada Jumat Tetapi Kita Khusus Orang Yang Beriman Ya Mungkin Sampai Disini Dulu Sudah 12 Ini Kita Baru Masuk Ke Masalah Yang Kesemuluh Insyaallah Masalah Yang Kesebelas Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Masih Banyak Masalah Ini Karena Imam Menyebutkan Sekitar 21 Masalah Dalam Kitab Berhul Berhul Kita Baru Sebelas Nanti Insyaallah Sisanya Kita Sebutkan Pada Pertemuan Berikutnya Yang Sini Pembahasan Kitab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.